Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi beberapa waktu yang lalu, semester lalu tepatnya, saya pernah sampaikan bahwa hujan itu seringkali disalahkan begitu ya untuk masalah ini apa namanya banjir. Nah kemudian saya mempunyai pemikiran bahwa banyak sekali gedung-gedung besar ya yang atapnya itu terbuka lebar yang ketika air hujan itu mengalir di atasnya, maka air hujan itu terus tidak dimanfaatkan ya. Mengalir di atas, dikumpulkan ke satu arah, masuk ke saluran air, kemudian terbuang ke saluran air utama yang ada di tepi jalan. Nah itulah yang kemudian memicu adanya banjir. Nah saya akan berubah kameranya ke depan. Baik, jadi sekarang saya ada di salah satu gedung, di bagian atap dari suatu, salah satu gedung yang ada di jalan pastor. Nah gedung ini bisa kita lihat ya, atapnya itu dari arah situ, dan di atas ada juga, tapi atap yang luas itu berputar ke sana. Nah ini saya mengitari parkiran atap begitu ya, jadi di daerah sana itu gedung, kemudian ada jalan ini, tempat saya berputar tadi ke arah jalan yang sekarang ini. Jadi kita bisa lihat luas sekali atapnya, dan ketika kita lihat ada banyak sekali seperti ini kan, saluran air ya. Saluran air ini kan ada di gedung itu untuk menangkap air hujan, air hujan yang ada di atap di sana turun, dibawa ke, diarahkan ke, apa namanya, diarahkan ke saluran air utama. Nah ini ketika air hujan dari atap keluar, masuk ke situ, kemudian airnya kan mengalir ya di sini, airnya mengalir. Kemungkinan mengalir ke arah yang lebih rendah di sana pastinya, kemudian salah sebagian mungkin mengalir ke sini, ini saluran air juga. Nah jadi kebayang nanti di google maps, saya coba hitung ya, perkirakan secara kasar begitu, berapa luas atap ini. Jadi saya tadi bergerak dari sana naik, kemudian berputar, kemudian ke sini, ke arah ini begitu ya. Kita nanti ukur berapa luasnya, nah tapi kemudian air itu mengalir dari arah sana tadi, kemungkinan ke sini. Nah di sini ada saluran air, nah itu nanti menuju ke bawah pastinya, dan mungkin tiang-tiang itu menyimpan, dan tiang-tiang ini juga menyimpan saluran air ke bawah. Terima kasih telah menonton!